Ketemu lagi dengan saya Tediko Di video saya yang sebelumnya Saya sudah bikin performa gaming Dari Redmi Note 9 Pro ini Untuk teman-teman yang belum nonton Tinggal klik yang di atas sini Dan juga saya sudah bikin video compare Dengan Redmi Note 8 Pro Yang merupakan pendahulu Dari Redmi Note 9 Pro ini Dan teman-teman yang belum nonton tinggal klik Yang di atas sini Dan di video kali ini saya mau memberikan Pendapat saya mengenai Redmi Note 9 Pro ini Setelah saya pakai Ya cukup lama Seminggu atau dua minggu gitu Pertama dari desainnya Desainnya ini keren banget Seperti Samsung ya Tompelnya di tengah Tampak depan sih Orang pikir ini Samsung kan Tapi begitu lihat belakangnya Beda ini Redmi ya kan Belakangnya juga seperti yang ada di handphone Huawei Keren Untuk desainnya juga keren Mewah juga Karena kaca depan dan kaca belakang Dari handphone ini Menggunakan Gorilla Glass 5 Jadi sudah pasti top banget Untuk sebuah handphone kelas menengah Dan juga handphone ini Gede Bener-bener gede banget Panjang lagi Jadi untuk pengoperasi satu tangan Itu bener-bener sangat susah Jadi sangat diwajibkan Untuk teman-teman Kalau pakai handphone ini Ya pastikan dua tangan lah Karena kalau jatuh sih Waduh Bahaya banget ya kan Dan juga fingerprintnya ini Itu keren banget Dia ada di samping Jadi kayak lebih praktis ya Nggak harus ke belakang Cuman kadang Kalau pas kita megang handphone ini Kalau begini sih Nggak kena ya kan Kadang kalau kita pegangnya lagi begini Nah nanti dia kayak getar-getar Kayak seolah kita Mau fingerprintnya gitu Dan kadang karena Terlalu sering kena gitu Pas lagi megang gini Nanti dia kayak Nggak bisa gitu Tapi ini masalah Kebiasaan aja sih Jadi pegangnya mungkin Harus agak ke bawah dikit Jangan terlalu ke tengah Tapi agak bahaya juga kan Kalau megangnya terlalu bawah Ke senggol begini Ntar jatuh Dan juga yang keren Dari Redmi Note 9 Pro ini Adalah getarnya Getarnya itu Sudah sistemnya haptic Tuh bisa teman-teman lihat Haptic feedback Jadi seperti yang ada di iPhone iPhone 6s ya Itu keren banget Jadi getarnya udah bukan Pake getaran Kayak handphone-handphone dulu gitu Dia udah lebih canggih Lebih kekinian Karena haptic itu Kayak lebih enak gitu Dan juga untuk speakernya Kalau yang saya denger Kayaknya agak kurang kenceng ya Apakah perasaan saya Apa enggak gitu Udah full Cukup sih Cukup penceng lah Tidak ada komplain lah Untuk speakernya Dan juga cukup bersih Untuk performa pemakaian daily Jadi kayak untuk pemakaian Hanya untuk sekadar Chatting Browsing Youtube Ya itu mah Sangat oke banget Sangat kenceng banget Jadi Perpindahannya juga Cepat gitu Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Untuk masalah itu Sangat lancar Bener-bener sangat lancar Dan juga Multitaskingnya juga Bagus Enggak ada kendala Sama sekali Jadi untuk performa Daily itu Sangat Lancar banget Dan seperti yang kalian tahu Performa dari Redmi Note 9 Pro ini Dengan Redmi Note 8 Pro itu Ya Kayak 11-12 ya Kalian pasti kan pikir Kok enggak ada penambahan gitu Kalau menurut saya Ini Jawaban Xiaomi Untuk teman-teman Yang masih belum percaya Dengan chipset Mediatek Jadi dia kasih yang versi Snapdragon-nya Jadi biar teman-teman Nah Ini yang Snapdragon nih Yang kemarin-kemarin komplain Pakai Mediatek ya Chipsetnya Segala macem Panas atau enggak Padahal Belum dipakai Udah ngomong panas gitu kan Nih Dia kasih yang Snapdragon Nah Kalian mau ngomong apa Nah Batai juga lebih gede Layarnya juga lebih gede Lebih panjang Nah Udah Kalau masih mau komplain Ya Keterlaluhan banget gitu Untuk hasil kameranya Juga Untuk sebuah handphone class menengah Itu juga cukup bagus Tidak ada kendala lah Karena ini handphone class menengah Hasilnya juga udah cukup oke banget gitu Sangat cukup oke banget Untuk perekaman videonya Saya tes rekam di 4K 30fps Dan itu juga Hasilnya cukup bagus Hasilnya Kualitasnya gitu Untuk goyangnya Stabilnya itu Ya Masih agak goyang Tetapi Hitungannya masih Wajar lah Untuk sebuah handphone class menengah Sentai aja Kalau saya lihat dari sini Sih Hmm Cukup mantep ini Perekaman video 4K 30fps ya Kita coba ke Langit Oke Mantep Kita ke bawah Langit Ke bawah Ke langit Snapdragon 720G Ya Sudah pasti sangat Irit Baterai banget Dan dikasih Baterai sampai 5000 mAh Jadi ya Wah Luar biasa banget Untuk pemakaian Standar saya Hanya untuk sekadar Daily Chatting Social media Blowsing Youtube Itu tembus Satu hari 18 jam Satu hari 18 jam loh Itu lama banget loh Dan juga Screen on time nya itu 8 jam 8 jam loh Itu Wah Lama banget gitu Kamu bayangin gitu Lihat handphone 8 jam Itu lama banget loh Itu bener-bener Luar biasa banget Dan ngecas nya itu juga Cepet banget 33W Dikasih di dalam Box pembeliannya gitu Nggak harus beli lagi Kepala cajar lagi Saran saya Kalau teman-teman Pakai terus gitu Pakai kepala cajar yang 33W Itu ya Pasti nanti Battle life nya itu Nggak bakalan Awet lama gitu Untuk jangkapannya itu Juga nggak bakalan bisa Pasti nanti Dia kayak Lebih cepet ngedrop gitu Untuk battle life nya Karena Namanya baterai ya Dikasih charger Dikasih power yang kuat Ya pasti dia Nggak bakalan bisa Tahan lama Saya lebih menyarankan Kalau teman-teman yang Nggak butuh Ngecas nya cepet-cepet banget Ya pakai yang 18W Itu juga udah Oke banget Untuk full nya Hanya butuh waktu 2 jam saja gitu Dan menurut saya itu Masih wajar lah Karena Sudah pasti sangat worth it banget 3,8 juta Mendapatkan versi RAM 8GB Internal 128GB Ya cukup lah Ya kan Menurut saya handphone ini Tidak ada keluhan Cuman keluhan Yang pas saya baca Dari forum-forum Yaitu Adanya debu Di dalam kamera Kalau menurut saya itu Mungkin persantase nya itu Kecil lah Namanya Produksi ya Mungkin ada lah Wajar itu Makanya Setiap handphone itu Dikasih garansi setahun Buat jaga-jaga Kalau misalnya Di dalam Produksinya itu Ada bermasalah Kalau teman-teman yang ada debu Kalian tinggal bawa Ke service center nya Nanti bisa dibersihin Untuk saat ini Unit yang saya pakai ini Masih aman sih Aman dari debu Bahaya juga ya kan Kalau ada debu Nanti pas kita foto Nanti wah Nanti ada bintik-bintik Waduh kan Nggak bagus juga Sekini aja sih Menurut saya Pendapat saya Mengenai Redmi Note 9 Pro ini Handphone ke-9 yang cukup Oke banget Dan menurut saya Sangat worth it banget Untuk teman-teman beli Untuk yang belum beli Redmi Note 8 Pro Karena kalau menurut saya Untuk teman-teman yang sudah pakai Redmi Note 8 Pro ya Janganlah gitu Tahan dulu gitu Jangan upload ke sini dulu Sayang Jangan bohong-bohong duit Simpen nanti untuk yang Mungkin generasi selanjutnya Redmi Note 10 Pro Nah mungkin itu Boleh lah Ya kan Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam HP Keren Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya